Kelebaran ternyata harga bumbu dapur dan lauk pauknya masih belum stabil di sejumlah pasar di Ibu Kota. Kami ajar Anda mengeceknya ke Pasar Santa dan juga Pasar Ikan Muara Angke. Kita ke Rizka terlebih dulu di Pasar Santa. Rizka, harga apa saja yang masih mahal di sana? Ya, Sylvie dan juga saudara, ini saya masih sibuk memantau sejumlah kebutuhan pangan di pasar tradisional nih. Karena keberadaan sejumlah pangan ini masih terus mengalami kenaikan secara fluktuatif. Bahkan menurut pemantauan kami, hari ini harga bawang-bawangan justru masih meroket cukup pesat. Seperti harga bawang putih, Sylvie. Jika sebelumnya harga bawang putih bonggolan ataupun yang sudah dikupas ini dibanderol di kisaran harga Rp30.000, sekarang sudah mencapai Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya. Gak cuma bawang putih, harga bawang merah juga ini mengalami kenaikan yang cukup pesat. Jika biasanya per kilonya bawang merah ini dijual di kisaran harga Rp40.000 sekarang bisa mencapai Rp60.000 per kilogramnya, Sylvie. Bahkan jenis bawang yang masih jarang dicari oleh orang pun juga mengalami kenaikan. Yaitu harga bawang bombay ini, Sylvie. Jika harga bawang bombay seperti ini biasanya hanya dijual di kisaran harga Rp25.000 per kilogramnya, kini sudah menyentuh harga Rp40.000 per kilogramnya. Kiranya kalau tadi kami berbincang dengan para penjual ini dikatakan untuk kenaikan harga sejumlah bawang-bawangan ini diprediksi memang karena daya beli masyarakat yang semakin menurun dan stoknya juga yang semakin menipis. Nah, gak cuma bawang-bawangan, Sylvie, tapi tadi kami memantau juga di pasar Santa ini harga telur masih cukup tinggi. Dan tadi dari penuturan beberapa pedagang memang juga sempat dikatakan harga telur ini masih mengalami kenaikan setiap harinya sebesar Rp500.000 perak atau hari ini sudah menyentuh harga Rp32.000 per kilogramnya. Kiranya kenaikan harga telur ini juga masih akan terus terjadi, Sylvie, mengingat setiap harinya ada kenaikan sedikit demi sedikit. Gak cuma telur, tadi kami juga melihat harga beras pun sudah dijual di harga yang cukup tinggi. Yakni di kisaran harga Rp12.000 per liternya atau Rp14.000 per kilogramnya. Nah, kalau tadi ada beberapa item yang memang masih di harga yang tinggi, tapi kami memantau ini untuk beragam jenis cabai-cabayan. Ini justru sudah mengalami penurunan harga yang drastis atau di kisaran harga Rp30.000 untuk segala macam jenis cabai. Sylvie. Wah, masih banyak juga emak halter. Terima kasih Rizka.